Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai jika penyediknya kemungkinan hilaf saat menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Media TNI Henry Alviandi dan Litkol TNI Afribudi Cahyanto sebagai tersangka dugaan swap. Terkait kesalahan ini KPK dinilai harus disangsi etik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman merespon permintaan maaf yang diungkapkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Boyamin berpandangan pimpinan Komisi Anti Rasuah yang mengumumkan seseorang sebagai tersangka dengan prosedur yang tidak sah telah nyata melenggar hak asasi manusia. Oleh karenanya ucapan permintaan maaf dinilai tak cukup. Menurut Boyamin, pimpinan KPK harus mendapatkan sanksi dari Dewan Pengawas. Sanksi yang dijatuhkan juga disebut harus berat. Pasalnya kesalahan yang dilakukan KPK keterlaluan dan tak bisa dimaafkan. Meski demikian permintaan maaf KPK dinilai sudah tepat untuk dilakukan. Sebab KPK akan kalah jika anggota militer yang ditelapkan sebagai tersangka melakukan praperadilan terhadap proses hukum tersebut. Diketahui sebelumnya TNI merasa keberatan lataran KPK yang menetapkan dua anggotanya sebagai tersangka dugaan suap. Pasalnya militer TNI memiliki prosedur untuk menjatuhi hukuman kepada anggotanya yang melakukan tindak bidannya. Oleh karenanya KPK dinilai telah melengkahi wewenang TNI. Terima kasih telah menonton!